Halo assalamualaikum sahabat sehat jumpa lagi dengan channel saya Sintia Munggaran di video kali ini saya share 6 menu makan untuk diet tanpa karbohidrat saya menggunakan sayuran dan protein ya teman-teman ikutin videonya sampai selesai jangan di skip dan jangan lupa like komen dan subscribe semoga suka dengan menu-menu Sintia Munggaran disini saya berbagi menu-menu sehat untuk diet ya teman-teman dan disini saya menggunakan sayuran ada protein juga ya menu pertama saya menggunakan kacang kapri ya teman-teman ini cuma direbus-rebus kayak gitu tanpa minyak apapun ya teman-teman ini direbus ya kacang kapri apa namanya sayuran bagus untuk diet dan saya menggunakan tumis ayam pakai jamur inoki ya teman-teman bumbunya cuman bawang putih garam dan sedikit merica juga ditambahkan madu biar ada rasanya ya teman-teman saya tanpa menggunakan penyedap ya teman-teman semoga suka dengan menu pertama ini menu pertama ini hanya kapri dan tumisan dan saya memakai satu butir rebus telur ya teman-teman ini ayam dan tumis enak loh teman-teman ini mengenyangkan walaupun tanpa karbohidrat ya itu kan porsinya banyak ya ada kacang kapri ada tumis ayam juga satu butir rebus telur nah ini menu pertama teman-teman semoga suka dan selamat mencoba ya lanjut ke menu kedua jangan teman-teman dulu skip ya teman-teman oke lanjut menu kedua yaitu tumis rebus terong ya terong ungu aku sama aku direbus doang ya teman-teman warnanya cantik ungu boleh juga dicocol dengan sambal ya sambal apa aja boleh ya teman-teman saya juga masih menggunakan rebus telur ya saya menggunakan rebus telur juga proteinnya dan ditambah juga ada sayur sayur yang lain yaitu tumis wortel tahu dan bawang bombay disini bermak berbagai macam tahu tahunya dipotong yang tahu kuning itu ya teman-teman dan bawang bombay bumbunya saya sangat simpel yaitu garam dan merica ditambahkan sedikit madu rasanya sudah nikmat banget ya teman-teman karena saya tidak menyak memakai penyedap atau saus lainnya teman-teman ini menu kedua yaitu rebus terong ungu proteinnya telur dan tumis tahu pakai wortel dan bawang bombay selamat mencoba lanjut ke menu ketiga menu ketiga yaitu capcay brokoli wortel yang sangat simpel banget apa namanya bahannya itu mudah dijangkau dan murah meriah saya memakai protein ayam dada brokoli wortel dan bawang putih garam sedikit merica ya teman-teman biar ada rasa lada-lada kayak gitu saat menumis menggunakan minyak sedikit aja minyak minyak yang sehat atau minyak kelapa atau minyak jayetun ya teman-teman jangan banyak makan jangan memakai banyak minyak saya saya sedikit aja ya ini tumisan brokoli capcay ala-ala saya gitu ya ini nikmat banget dan seporsi ini sangat mengenyangkan nah teman-teman oke ini menu ketiga ya capcay brokoli wortel ayam bumbu bawang bombay dan garam kenapa saya selalu menggunakan bawang bombay karena bawang bombay itu enak banget loh teman-teman oke lanjut ke menu keempat yaitu tumis oyong menggunakan teri medan yang pres ya terinya ya di sini berbagai macam teri ini pres ikan teri ya sangat nikmat dan rasanya manis gitu loh teman-teman dicampur dengan oyong taiwan oyong taiwan sangat manis enak jadi cocok banget ini digunakan ditumis dengan apa ikan teri medan boleh juga dengan ayam apa dengan bakso nah saya menggoreng telur ya dadar telur gulung isinya saya campur dengan wortel dan sayuran hijau saat mendadar gunakan teplon gulung yang anti lengket mungkin teman-teman juga sudah tahu ya caranya seperti apa nggak perlu saya jelaskan sangat simple menu keempat yaitu tumis oyong menggunakan teri medan dan dadar gulung telur seperti ini ya teman-teman ini kenyang banget walaupun tanpa karbohidrat ya teman-teman ini sehat jangan takut untuk apa namanya berat badan tidak akan naik ya teman-teman ini menu keempat oke semoga suka dengan menu-menu saya jangan lupa like comment dan subscribe lanjut ke menu kelima ya di menu kelima saya menggunakan ikan pilet yaitu ikan dipanggang aja ya teman-teman ikan ini ikan ini enak sangat dipanggang nggak usah pakai minyak dan sedikit saya potongan jeruk nipis biar nggak amis gitu ya dan saya juga memasak sayuran juga selalu dengan sayuran yaitu tumis toge wortel paprika bumbu biasa bawang bobay merica dan garam sedikit kasih madu saat sudah matang ya teman-teman nah ini tumis toge wortel paprika paduan warna yang cantik juga rasanya nikmat dan mengenyangkan ini menu kelima ya teman-teman ikan pilet panggang tumis toge wortel paprika dan bumbu biasa bawang bumbu biasa merica garam jangan pakai gula ya teman-teman saya tidak menggunakan gula ataupun penyedap ya saya cukup dengan garap ini rasa udah enak ya dibiasakan memasak tanpa penyedap ya teman-teman Hai nah ini menu kelima yaitu ikan pilet dan tumis toge wortel paprika ya semoga suka dengan menu kelima lanjut dengan menu terakhir yaitu menu ke-6 di menu ke-6 saya menggunakan salad sayuran ya teman-teman saya membuat salad di sini ada selada air dipotong kecil-kecil salat salat bagus untuk diet dan saya menggunakan tomat satu buah tomat dipotong kecil-kecil ada jagung ada timun sangat mengenyangkan deh pokoknya dan warna pun sangat cantik ini jagungnya sudah saya kukus ya sayurannya mentahan ya teman-teman boleh juga menggunakan ayam nah ini timun ayam dikukus di suwir-suwir gitu ya teman-teman jadi nikmat banget satu mangkok ini ada protein sayuran yang cukup nah dressingnya saya menggunakan bubuk paprika ya teman-teman di sedikit madu lemon dan kasih minyak kelapa atau minyak jahitun kasih sedikit garam dan merica ya dan saya menggunakan madu ya biar ada rasa-rasa manis gitu ya bawang putih juga lemon madu jahitun dan bawang putih ini adalah menu kelima saya memakan salad sayuran ya selada wortel timun jagung tomat dan bumbunya paprika bubuk bawang putih lemon madu dan jahitun saya tetap dipiring ya teman-teman jadi tadi kebanyakan nggak mungkin satu mangkok habis jadi saya mengambil setengahnya dan ditambah dengan tumis udang bumbu tumis udang ya teman-teman tuh tumis udangnya asam manis ya tapi tetap tidak menggunakan cuka atau gula ya saya menggunakan madu untuk ganti gulanya dan dan lemon untuk apa rasa-rasa asamnya ya ini yaitu tumis udang saya pakai paprika saya menggunakan tomat satu butir tomat jadi rasanya ada asam-asam gitu ya teman-teman ini tumis udang ala saya pakai paprika satu buah paprika satu buah tomat dan menggunakan nanas ya teman-teman nanas juga jadi rasanya itu enak banget asam manis asli dari buah-buahan dan sayuran ya teman-teman tanpa menggunakan tomato sauce atau apapun ya jadi menu keenam yaitu salad tumis udang asam manis ya oke teman-teman sekian dulu video dari siantia munggaran jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati